Karena guys, ini kalau di ada onslog ya Ini emblem marvel jadi nambah 2 guys Itu sangat berbahaya Hei dan halo teman-teman semuanya Balik lagi di JTV channel Dan di video kali ini kita kembali lagi di game marvel snap teman-teman Dan disini aku ada lagi di akun utama aku guys Kalau kalian lihat disini juga ada meta baru Dimana ada hot location ya Ini lokasi baru yang bakal jadi banyak guys ya Karena nanti ada lamentis 2 lamentis 3 gitu-gitulah teman-teman Ini adalah lamentis 1 teman-teman Jadi ketika lokasi ini terbuka kita ngambil 3 kartu Tapi konsekuensinya semua kartu yang gak keambil dari 3 kartu tadi Bakal hancur teman-teman Jadi deck kita itu habis Dan kartu kita di tangan cuma 3 tambah 3 Andaikan lokasi ini terbuka Harus siap dengan apa aja kartu yang ada di tangan kita teman-teman Dari deck kita yang udah kebuang tadi teman-teman ya Jadi teman-teman disini aku udah bikin suatu deck Ya ini adalah silver killer Sebenernya aku udah bikin dari kemarin guys Dan aku rasa bakal cocok juga dimainin di meta kali ini Yap jadi disini kartunya itu adalah kartu destroy teman-teman Kenapa destroy? Karena si dead ini bakalan kena impact dari lokasi itu guys Jadi kalau lokasi itu bakalan muncul guys Deadnya jadi auto 0 cost teman-teman Nah disini kita bisa gandain si dead ini dengan si ini juga teman-teman Nah disini kita bisa masukin si moon girl buat ganti Semuanya ganti sera ya Aku bisa push heranya Masukin moon girl Nah moon girlnya ini nanti bisa buat nge-copy si deadnya guys Jadi kita punya 2 biji dead dengan 0 cost teman-teman ya Terus apalagi ya Kayak saya bertut juga bisa Saya bertut bisa kita copy guys Nah ini dia nih Saya bertut kan kalau dia dibunuh akan menjadi cost 0 ya Nanti kita bisa copy-copy aja pake moon girl guys ya Jadi kita akan sama-sama cari tau aja teman-teman ya Karena ini masih lokasi baru Dan aku baru pertama kali ini juga bakal main di lokasi ini dengan deck ini Karena aku tadi liat di youtube ya ada yang main deck ini juga guys Ternyata baru tau kalau dead juga bakalan ikut costnya berkurang Kalau ada kartu yang dihancurkan oleh lokasi itu guys Karena tadinya aku main on reveal Aku main kayak deck Zula Kemudian Wong dengan White Tiger Jadi kita cuma modal Wong White Tiger aja udah banyak banget macan guys Apalagi kalau ada Udin Ada juga bisa kita main Black Panther Zula 2 kartu doang kita bisa win Gitu-gitulah guys tadi tuh aku Dan sekarang kita akan cobain combo ini ya Jadi gak usah berlama-lama guys Kita akan mulai Kita akan main di tier Vibranium juga teman-teman Ini bakalan seru banget sih Jadi langsung aja kita gas Silver Killer Versi yang pertama ya Ini kita mainin Sabertooth dan juga Dead Kita mungkin akan bikin 2 versi lah ya Jadi 2 game 2 game Atau ini 1 game Abis itu yang versi 1 lagi 2 game guys Kita liat-liat Halo-halo juga bro Yee bro Kita bisa masuk ke overlaying game guys ya Nah disini ya Nanti decknya aku taruh sini aja guys ya Untuk deck versi pertama dan versi kedua Efek ongoing disini di nonaktifkan Kita bisa masukin Nova guys Kok agak ngelag ya Ngelag gak guys Apakah aku baru nyalain PC nih Oh terlihat seperti deck Patriot guys ya Maka dari itu Disini bakalan ini teman-teman ya Harusnya Patriotnya Bakalan turunnya Antara di tengah dan kanan guys ya Karena disini efek ongoing Di nonaktifkan guys Iya gak sih Kayak orang-orang itu Kalau udah bawa Misty Knight itu Mikirnya bakalan Main ongoing ya Mostly sih gitu ya Ada Whatsapp juga dan soccer Udah pasti banget ini Patriot teman-teman ya Nah ini dia muncul Ladi ya Anjas guys Kalian bisa liat Deckum jadi 1 kos Cangkri enak Banget lulur Oke Kita bakal mainin Cybertooth Di sebelah sini Sebenernya aku bisa juga Di sebelah sini nih guys Tengah nih ya Berharap dia langsung hancur aja Cuman janganlah Kita snap dulu Ya gak ngelag anjir Patah-patah gak sih guys Di aku patah-patah nih Nah ini dia nih Cybertooth Bakalan kita destroy Dia balik ke tangan Kita copy dengan Moon Girl Intinya bakal gitu guys Wah anjir Tapi ada biduan bro Kita destroynya belakangan deh kayaknya Sebenernya kita Gini dulu sih temen-temen Main namanya Jadi turn 5 nanti Kita udah ada 2 dead Gitu guys Cuman nih Cangkri ini pengen tak copy juga Nih maksudku nih Gimana ya Gak bisa sih guys Ya udahlah Kita main double dead aja ya temen-temen Maksudnya ini kartu ini Kita bikin double aja ya Daripada kita Sedih dan menangis kan guys Nanti gak jadi kombonya Jadi yaudah Ini aja Tenang temen-temen Kita masih punya Nova Jadi itu Kartu Moon Girl kita Yang di tengah itu Bakalan kena buff juga ya Sama si Nova Nah itu udah Wena Paul Wena Paul Ya ini dia turn 5 Aku bakalan Kayaknya gini lebih value sih 3-2 kan Kita mainin deadnya sekarang Lagi kita udah snap Atau deadnya belakangan guys ya Soalnya nanti jadi no cost juga Berarti kita mainin gini nih Debris Terus kita Ini guys Jadi ada batu Nanti di kiri nih Batunya kena makan juga sih Carnage nih Carnage nya tambah tebel guys Jadi let's go lah Kita coba Ini dia Debris Melempar batu Lokasi Tengah dia Nambah batu juga guys Yap kita dapet buff So far dia strong di kanan Temen-temen ya Oke ada belum Arvel Wah batu dia Jadi value pak Begini ceritanya pak Ini turn 6 ya Kita kill Mongraja sih Kita bakal gini Iya gak sih Soalnya batunya Dia punya 2 ya Aku cuma 1 cok Dia value Lebih value guys Bagaimana Bermarvel Kenapa bang Kenapa kok gue Ngebetamat pengen kill Mongraja bang Karena guys Ini kalau dia ada on slot ya Ini Bermarvel jadi nambah 2 guys Itu sangat berbahaya Jadi kita gini aja Teori main Kiri kanan Yang penting happy guys Kita bisa gini sih Karena power dia di kanan Lebih besar ya Dan disini aku pisah dead nya Buat Takut sanci ya temennya Takut ada sanci Sebenernya kalau kita mau all in Bisa 2 dead di kanan sih Kita bisa 2 dead di kanan Biar power kita gede kanan Soalnya kalau dia sanci Harusnya logikanya Dia sanci di sebelah kiri Buat nendang si Carnage Iya gak sih Tapi itu ngeri ya Kalau dia sanci nya kanan Malah hilang kb Enggak jadi ya guys Kita teori simpang siur aja temennya Teori simpang siur Teori kanan kiri aja Soalnya salah satu lane kita Udah pasti menang Dan tengahnya itu bakalan Imbang ya temen ya 5 power 5 power Let's go Oke dia on slot beneran Anjir dia ultron guys Untung banget aku pake killmonger guys ya Kalau gak kita sedih dan menangis coy Tengok Kece badai Kirinya bersih coy Kirinya bersih dia guys Mantep banget 24-0 Berbanding dengan 25-24 Yap tentunya kita mau menang Dan saya banget cuman dapet 4 cube guys Karena musuhnya gak snap ya Kumbo kita berhasil ya Yang pake moon girl Berjalan dengan sangat mulus Walaupun untuk lebih mulus lagi Kita bisa copy saber tooth Yang tadi sempet kalian liat Saber tooth nya 0 cost Nah itu bisa kita copy menjadi Ini guys 2x 0 cost Ya udahlah ya Kita lanjut lagi Kita akan coba sekali lagi aja Gameplay nya dengan moon girl ini Aku rasa Kalau Kartu kartunya Gak Gak ada yang harus diganti guys ya Cuman kalau kita mau main Yang versi sebelumnya tadi Juga boleh guys Nanti kita coba ya Emang di meta kali ini OP sih itu moon girl guys ya Asal ini di tangan aja nih Soalnya kalau dead sama ininya gak di tangan Moon girl bakalan sia-siak Dan gak berguna guys Iya kan agak patah-patah ini anjir Kayak kita nova disana aja Kok ngelag ya anjir Semoga yang kalian dead gak ngelag guys ya Soalnya di aku tuh patah-patah anjir Kayak fps nya drop Atau fps nya belum tak setting 60 sih kayaknya Soalnya aku baru on banget nih guys Baru dari keluar Baru balik sampe rumah Madan inilah dia Dapet lagi lokasi ini Cakep banget Anjir Sayang banget guys Kita gak dapet loh Sini Biji unto Siapa sih namanya Itu loh guys Siapa sih namanya Susah banget Ini loh Cyber dude Nah cyber dude nya gak nampak-nampak guys Oke ini dia turn 3 ya Kita bisa sebenarnya gini ya Cuman aku kayak mau ngopi ini loh Detongnya penta kopi lagi gak ya Gak usah deh ya Ternempat kan aku udah pasti Tolon moon girl buat kopi dead Berarti turn 5 aku bisa gini Ya tau Ya 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 Berarti turn 3 aku main santai di gd dulu aja Gak apa-apa Dan ini nanti bisa buat surprise Madepakeng Ya biar dia di kanan kaget Terkesima anjir Melihat kita bisa full 4 kartu guys Dengan moon girl sama si broad Gitu broad broad Catat guys ya Wah anjing ada Thor guys Thor nya pasang kanan anjir Oke jadi gini guys Aku sempet upload konten di IG Aku pake deck on reveal dengan Thor Itu Parah pak Kalo Thor nya ada di tangan nih temen ya Jadi kartu kita nambah 1 Dan turn selanjutnya Bakalan deck kita tuh ada 1 Gini 1 kan Dan itu adalah palunya si Thor Jadi kalo kalian main Thor Palunya udah pasti dapet guys Kalo di lokasi ini ya Karena deck on habis Dan palunya udah pasti muncul Intinya seperti itu Kita bakal gini Gak usah banyak cincong guys ya Ada 2 deck Ada 2 broad Ya artinya kita bisa main 2 kali broad Di kanan Dan Tengah Kemudian deck nya Kan aku ada moss ya Malata Gini gini Ini 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 kan ngopi kan guys ya Disini kita bisa broad Disini kita bisa broad Disini kita bisa deck Bisa deck Atau deck nya mau disini Kita liat liat juga Nah itu dia yang kumaksud temen Ya palunya langsung muncul ya Tarik si jumbil Iya ini gak 60 fps Anjay Dia snap ya temen temen Berarti kemungkinan disini Dia akan pasang Udin Iya gak sih Iya pasti ya Kita bakal gini sih Terus Kita pake teori Teori Deck Atau deck nya kita simpen dulu deh Karena ini bakalan nambah 2 juga Semuanya kan Kita liat dulu guys Apa yang akan dia lakukan ya Anjay Dia pake lock jauh disana Tapi power kuda Cukup banyak ya temennya di kanan ya Ya gak Gak banyak banget Si 18 Banding 16 Anjir Kita kalah kanan guys Yaudah kita banting setir Kita serang Banting setir gak tuh Kita serang sini dah guys ya Semoga dia gak punya power Lebih di tengah dan kiri sih Karena posisi sekarang Dia pasti tambah kartu di kanan Atau dia pake Udinnya disini Buat ngebuff si tornya guys Aduh hujannya deres banget temen temen Semoga aku harap Tidak bocor ya temen temen ya Suara hujannya gak masuk ke video ya Hopefully Oh dia main kanan pak Anjir Kita plus 8 sih guys Asal gak ada kartu yang kayak apa gitu Aneh aneh Oh dia main doom Dan GG Well play 2 kali Kombo ini berjalan dengan sangat amat baik Kawan kawan What a nice play bro Parah sih guys Bagus banget temen temen ya Dek ini Ya mungkin ini lebih cocok lah guys ya Aku rasa daripada deku yang tadi guys Karena aku belum mainin juga Oh udah 60 fps loh wadal Kok lemot gini anjir ya Sebentar guys Yap Kalau aku pake Sarah sih Bedanya aku mungkin bisa ini ya Bisa Kombo silver servernya lebih mantap ya Jadi kita Kita boleh lah coba sekali guys Kita main Sarah ya Berarti kita buang Moon Girl Yap Terus kita bakal buang Antara Nova sama Barnes sih Oh ini aja ini aja guys nih Novanya tak buang Terus aku bakal masukin Sarah Dan si Moon Girlnya Itu sendiri Nah ini bakal tambah gila lagi nih Kalau kombonya jadi ya tapi Keuntungannya kalau kombo ini guys Kayaknya kalau kita gak ada pedet di tangan Ini bakal tetep kuat ya Karena kita banyak banget Opsinya 33 Di turn ke 6 Dan Kalau kita gak ada Sarah Kita juga bisa 32 Kalau sesuai dengan harapan ya Nah ini kan 32 nih Yang gak ada cuman 41 ya Karena Novanya tak buang Lagian Nova gak gitu ngaruh sih guys Kalau kita pake server ya Karena buff yang kita Beri dari si servernya Lebih sakit daripada Nova Kan cuman kayak Blue Marvel dia guys Ya walaupun dia lebih simple ya Buat di combo ya Si server kan kita harus punya Mostly kartu 3 cost Inilah dia Semoga kita dapet death Aduh deathnya gak dapet Apa Apa guys namanya Moon Girlnya gak ada guys Anjir Anjir Ya sudah lah ya Skip guys Oke di titik ini Kita udah gak butuh Destroy-destroy sih guys Paling saya bertut doang Soalnya Kalau kita destroy juga Udah gak guna guys Deathnya udah nol cost Sebenernya Kalau kalian mau main Resiko lagi ya temennya Ambil resiko gitu Mau Kalian bisa main deck Yang gede-gede aja guys Tambah death Jadi deathnya ini kan Kita gak usah main Deck destroy gitu loh Tapi Sekali lagi ya Itu ambil resiko ya Kita gak usah Main deck destroy Sabar dulu guys Gak bisa di kanan Semua kartu 3 cost Gak bisa di kanan guys Cuk gue cuman bisa main Di tengah berarti ya Aduh gak ada server lagi Gue bakal gini dah guys Anjir ngelag-ngelag banget coy Kenapa udah sama fisiku nih Iya ngelag-ngelag banget Ya patah-patah guys ya Gak enak banget Tetapi tuh Normal tuh Aman tuh Kalau pas ngambil kartu Iya ini habis ini Tak restart lagi Oke kita lanjut lagi Nah ini bisa nih Dimain ini Terima kasih lokasi Nah ini Ini saya bertut Kita taruh sini aja Berarti ya Tapi ntar guys Kita mainin di kanan dulu Karena kita taruh apa ya Killmonger tuh ya Killmonger kurang ini Guys Kurang sakit ya Killmonger tuh Deadlock aja ya 5 power Harusnya dia strong Ya Soalnya kalau dead Dead ini bakal bisa Ditaruh sini kapan aja guys Nah ada agen 13 Ini boleh nih Kita killmongerin Antara kita killmonger Atau kita sabar dulu guys Kita pasang cyber 2 dulu disitu Biar si agen 13nya hilang Oke Lagian ini kalau Sumpama cyber 2 tak kalah Kita bisa Wah tapi kiriku udah kalah jauh ya Iya ya Kita cuma bisa keluar 1 kartu Ya Ya udahlah ya Coba dulu guys Kalau dia ada 1 cost lagi Baru kita killmongerin guys Kayaknya dia ini loh guys Noto Hilang HP Mantisnya kalau agen 13nya Mantis jangan dipake disini guys Karena udah gak guna mantis Oke kita bakalan Anjir dia snap coek Dia bakalan tambah power disini sih guys Kartu 5 cost atau 6 cost gitu Aku rasa ya Jadi kita bakal all in kiri aja Karena ini aku rasa power dia Gak akan mungkin segede ini guys Ini dia kan Milih nih Mau main di tengah atau kanan nih Kalau opsi lainnya Paling kita bisa tambahnya Dead di kanan guys Soalnya kalau kita gini doang Ini powernya cuma 9 nih Gak kuat guys lawan 11 Aku gak yakin sih Kalau dia bisa fokus dualen Dan itu maksimal di power Lebih dari 4 dan lebih dari 5 Sebenernya gini doang udah bisa nih Terus aku fokus gini Cuman kalau dia punya power lebih gede guys Ini kartuku bakal hancur Killmonger sama AWV Kenapa? Karena disini kartu yang melemah Hancur guys lokasi ini Jadinya ini satu-satunya kayak Kalau Mau Aman ya disini guys ya Kita snap aja Gak apa-apa guys Sekala sekali Biar kita inget kita cuma manusia Kita lihat Semoga kita dapat 8 cube lagi bro Total berapa tuh? 12 cube Anjas Eh lebih guys ya 12 tambah 8 20 cube kita bisa dapatkan Yap kanan sepertinya akan menjadi milik kita Even dia pakai doom ya Kita lihat aja sama-sama Dan GG Well played Akhirnya kita bisa mendapatkan total 12 tambah 8 20 cube Kok nge-lag guys ya? Nge-lag banget anjir Oh animasi-animasi Yap Betul sekali disana Walaupun dia nambah 5 cost ya Tapi aku udah terlanjur menang di kanan Udah tak lock Pakai si deadlock temen-temen ya Iya nih nge-lag banget guys Marvel snapku Kita relock dulu kali ya Mantep Udah naik rank 73 temen-temen Gas Pol Kita bikin infinite lagi Oke temen-temen Udah relock nih aku nih Udah agak lancaran guys Iya emang masih nge-lag sih Kenapa ya? Aku gak tau guys ya Gak kayak kemarin-kemarin Atau aku restart PC kali ya Intinya ini dia decknya Silver Killer Atau kalian bisa namakan Silver Destroy juga bisa guys ya Decknya bisa pakai sera Bisa pakai moon girl Atau Apa tadi namanya? Nova ya Buat ganti seranya Terserah kalian enaknya gimana Cuman Harusnya dari apa tadi Gameplay yang udah kumainkan Kalian udah gambaran Dan bisa cocokin sendiri Kurang-kurangnya apa guys Kalau kalian gak punya silver servernya Ya kalian bisa ganti aja Sama kartu-kartu yang lainnya Tapi corenya disini ya Dead Kemudian moon girl Kalau kalian mau bikin 2 dead Sama sih Sabertooth ya Kalau kalian mau bikin Nolkosnya 2 ya Sabertooth bisa jadi nolkos juga Jadi itu aja temen-temen Sekali lagi Kalian juga bisa tambahkan Kayak Deadpool Venom Atau Taskmaster Buat ngopi-ngopi power Kombo-kombo destroy Seperti itu Atau ada lagi Hulkbuster guys ya Bisa buat kombo sama Deadpool Tapi aku karena masih terbatas Kalian juga bisa lihat Kartu-kartunya Belum punya semuanya juga Gak ada Venom dan yang lain-lain Jadi ya aku pakai seadanya dulu Dan aku membuktikan Walaupun seadanya Kita masih bisa Asalkan kita ada corenya Intinya gitu guys Jadi aku Jai dari Jai TV Channel Mohon pamit Semoga bermanfaat guys Untuk konten kali ini Dan aku rasa akan sangat bermanfaat Buat kalian semuanya Jadi lebih ngerti lokasi itu guys ya Harusnya ya Mohon maaf juga Kalau ada salah-salah kata Dan semoga Hari kalian menyenangkan Aku Mohon pamit See you dan Bye-bye 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 Bye-bye